Palang Merah Internasional pada tanggal 21 Desember mengemukakan kasus penderita kolera di Yaman diperkirakan sudah bertambah seratusan orang dalam situasi di mana terjadinya perang internal sehingga lebih dari 80 persen penduduk setempat mengalami masalah kekurangan pangan, bahan bakar, air bersih, dan juga tenaga medis sehingga situasi penyebaran kolera semakin parah. Persatuan Bangsa-bangsa atau PBB menyampaikan Yaman menghadapi krisis kemanusiaan yang paling parah di dunia berdasarkan catatan dari Organisasi Kesehatan Dunia jumlah korban yang meninggal mencapai 2.219 orang sejak merebaknya wabah kolera pada bulan April 2017 di Yaman yang mana hampir sepertiga dari korban tewas adalah anak-anak dan juga balita.